jumpa lagi dengan saya donal sekarang saya mau beli martabak martabak Rp 5.000 jadi ini banyak di oljepok martabak Rp 5.000 harganya katanya bener-bener Rp 5.000 kayak gini nih tuh kerobaknya tuh saya zoom ya martabak Rp 5.000 saya zoom out lagi dah ini menunya nih saya udah di rumah nih tadi abis beli martabak sebenarnya saya beli martabak sama mie Aceh tadi putusan saya makan mie Acehnya ntar deh kabar-kapan saya review nah ini saya mau review martabak ini kenapa saya review martabak ini? karena martabaknya ini unik kenapa unik? namanya martabak Rp 5.000 ya kan? jadi martabak Rp 5.000 ini di daerah rumah saya banyak mungkin saya udah ngeliat sekitar 4 atau 5 gitu dalam mungkin rangenya paling jaraknya sekilo sekilo lah gitu ada yang sekilo ada yang dua kilo nah saya selama ini ngeliat lewat-lewat gitu kan ngeliatin ini martabak Rp 5.000 maksudnya merknya Rp 5.000 apa harganya Rp 5.000? nah tadi saya penasaran saya beli akhirnya tadi bener harganya Rp 5.000 udah gitu nih gede loh martabak di pasar aja martabak mohon maaf ya martabak kampung gitu itu Rp 5.000 itu cuma kacang doang ini Rp 5.000 pilihan rasanya banyak loh tadi kan ada kan liat di video tadi kan terus saya tampil juga deh gambarnya gambar rasanya ada rasa apa aja nih udah kan banyak nah tadi yang saya beli ini yang saya beli ini jadi kan tadi sesuai gambar ya sesuai gambar itu jadi martabaknya itu ada dari tiga adonan adonan original ya artinya adonan biasa ya terus adonan pandan jadi martabak itu tanda kutip daging martabak itu warnanya hijau sama black hitam gitu tadi saya tanya mas black nya dari mana ada pewarna juga katanya pakai pewarna sama kali yang yang hijau juga paling pakai pasta pandan jadi hijau ya kan nah tadi saya tadinya mau beli yang serikaya pandan cuma original tapi ternyata abis jadi saya belinya serikaya pandan nah martabaknya martabak pandan gitu terus yang original isinya kacang susu kalau gak salah dia gak ada keju deh ya iyalah goceng nih kita buka dulu nih ya kemasannya biasa nih plastik terus dibungkus sama kertas gado-gado gini nih kertas keplat lah gitu kertas nasi bungkus tuh ini yang ternyata apa serikaya pandan adonannya pandan isinya serikaya pandan cuman saya lihat tadi serikaya ini ini ada kayak lihat deh putih-putihnya ini kayaknya kelapa ini putihnya saya coba ini ya kelapa parut oke oke saya coba ya yang mana nih yang paling kecil itu ini juga nih sampai beleberan gini keluar kita buka ya tuh jadi serikaya pandan maksudnya serikaya yang warnanya hijau kalau serikaya kan biasanya warnanya kuning ya dari telur nah mungkin ini serikaya pandan maksudnya serikaya cuman dikasih pasta pandan juga gitu kalau serikaya kuning itu kan dari warna si telur ya ini mungkin dikasih pasta lagi jadi hijau kita coba dulu ya coba yang ini nih adonannya dulu dah ya ini ada kelapa ya enang nih sebenarnya biasanya kalau kelapa itu kan sama ketan hitam ya ada di menu-nya kalau nggak salah hmm enak loh pas selaku tadi pas saya beli ini udah banyak yang habis enak loh goceng 5 ribu rupiah hmm kecil lah gitu martabak 5 ribu kagaknya juga 5 ribu saya juga pernah sih beli mata-mata-mata nakut gede mandawa kampung yang di pasar atau di stasiun gitu yang goceng-goceng nggak saya enakin loh enak banget loh bentar kecebalan serikayanya nih serikayanya ini nih serikayanya buat sendiri nih bro bikin sendiri tuh serikayanya enak loh hmm ini ya hmm ini ini kayaknya isinya seri-serikaya kemudian kelapa parut kelapa parutnya juga kayaknya udah udah matang ya udah dikukus kayaknya kelapa parutnya terus sama ada susu kental manisnya juga kayaknya nih terus ada kental manisnya juga laku loh hmm enak-enak 5 ribu loh 5 ribu hmm banyak dulu ya sebuah ini hmm hmm original kacang susu kacang susu tuh oh iya kalo martabak keju yang martabak tanok titiknya martabak kampung, martabak pasar yang isi keju itu ada juga namanya harganya 7 ribu mungkin disini karena gak gak masuk kali sama harganya jadi karena cuma 5 ribu maka mereka gak ada martabak yang rasanya keju gitu lah tapi kalo diliat dari rasa-rasanya tadi ya di gambar tadi tuh ada pisang coklat kalau misalnya ada pisang ada ah iya saya lupa deh nanti liat lagi aja ini kedua kacang susu bisa kan kacang-kacang coklat ya ini kacang susu ya iyalah supaya murah kalo kacang coklat terlebih dari goceng lagi tapi kalo diliat standar martabak tapi saya bener loh saya takjib sama rasa yang serikaya panennya enak banget loh emang laku jadi abis yang originalnya untuk yang serikaya panennya tadi udah abis nih sebelah jalan kacang ya kita buka tuh Hai temen enak wawah boleh juga nih martabak kuit martabak 5000 100 ribu Masonan aku Murah, enak lagi Tabangnya mana-mana Tapi saya enggak tahu deh Ini karena saya baru lihat di Di Depok aja sih Enggak tahu deh kalau di Bekasi atau di Bogor Coba nanti Kalau tahu ada juga di sana Cikta ya komennya Ini adonannya doang nih Secara Rasa ya Manisnya pas ini, cuman mungkin tekstur Yang enggak sih enak Matabak yang Matabak ternama lagi Iya lah Rp 5.000 Tapi untuk Rp 5.000 ini Sangat-sangat enak loh Maksudnya baru dimandingkan sama Matabak Rp 5.000an yang Saya nonton di Matabak Kampung, yang di Pasar, yang di Stasiun Nah karena ini jauh Kayaknya itu franchise deh Matabak Rp 5.000 itu Franchise atau Satu Bandar gitu atau gimana Gak tahu dah Tadi juga saya lihat di abang-abangnya itu Tempat adonan matabaknya gede loh Segede Kaleng cat loh Kaleng cat yang plastik itu Segera mungkin ya Oke Saya dulu makannya ya Saya pasti udah kenyang loh Tapi enak Ya bisa lagi lah lanjut Saya taruh di kulkas Udah malem Udah malem Dari saya sekian dulu Pendapat saya mengenai Matabak ini Untuk harga Rp 5.000 Ini Saya kasih Skornya 5 dari 5 Karena harganya Rp 5.000 Untuk harga Rp 5.000 Kalau dibandingkan dengan yang lain yang Rp 5.000 Saya belum menemukan yang saya enak ini Ini Saya sering beli Matabak yang Rp 5.000 Di pasar di stasiun sering Tapi gak se-enak ini Apalagi ini Serikaya Pandan Wah mantap banget nih Mantap-mantap banget Ini kalau misalnya ada cara di rumah Beli aja gini yang banyak Sepuluh hijau mau puluh ribu Udah banyak banget Enak lagi Buat dessert gitu Buat cemilan gitu Oke Sekian dari saya Jangan lupa like Subscribe Komentar Terutama buat yang Di luar Depok nih Mungkin ada Enggak Di daerah Lo Matabak Rp 5.000 ini Matabak Rp 5.000 kayak gimana sih Ada di video tadi Yang awal Bentuk gerobaknya Semua sama kayak gitu Mandilah gerobaknya Terus Oh iya Buat yang tinggal di sekitaran Daerah Martabak ini ya Jadi Martabak ini Mungkin masuk kelurahannya Kelurahan Tubuh Depok Kelurahan Pasir Gunung Selatan Bisa deket juga Sama kelurahan Yaitu yang paling deket dengan lokasi ini Buat yang tinggal di Komplek Relni Di Taman Duta Atau di Mana lagi RTM Nah ini Yang saya beli ini Di daerah Pasir Gunung Selatan Di daerah jalan Nusantara Kalau misalnya Gula Dharma Ya Araci Jantung Nah kalau yang lainnya Banyak juga di Jalan Raya RTM Ada Dua Saya lihat Oh nggak salah Terus di Jalan Raya Eh Di Nusantara Ada lagi ya Ya Iya Selain ini ada dua kayaknya Jadi Ini yang udah mau Karaci Jantung Di sebelumnya ada lagi Ini juga 5.000 Matabak 5.000 juga Oke Sekali lagi Skater saya Jangan lupa Di masa pandemi 3M Memakai masker Mencuci tangan Dan menjaga jalan Sehat-sehat selalu ya Sampai ketemu lagi Dadah